Intro Jadi saya juga gak ngerti tuh Pokoknya saya ngeliat tuh posisi lantai itu udah ngangkat, ngerucut Akhirnya kita manggil orang, suruh dibongkar Pas dibongkar bang, bau bantai itu Lantai itu dibongkar tuh bau bang, kayak nyengat banget Tiba-tiba dia datang masuk ke rumah makan Sambil ternyata, ibu, ibu, lihat itu di lantai, banyak ular Padahal kita yang ngeliat gak ada apa Kamar saya tuh kebetulan kesumur Itu di sudut Di sudut ada sosok tinggi berdiri Bawa karun Kesaya gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Selamat datang kembali lagi di Launching Mystery Masih bersama gue Gilang Ahaditya Dan malam ini, gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya Ketika dia tinggal di suatu rumah di daerah Purwokarta ya Jadi narasumber gue ini tinggal bersama keluarganya disana Jadi keluarganya ini menjalani suatu usaha Dan ayahnya juga seorang kontraktor Ada suatu persaingan bisnis disana Di daerah rumah tersebut Yang menyebabkan banyaknya gangguan-gangguan Mistis yang dialami narasumber gue Jadi ya biar jelasnya nanti narasumber gue sendiri dengan cerita Ya sebelumnya kita kenalan dulu Ntar sumber gue udah ada di sebelah gue Ini bang gondrong Udah bang gondrong Akhirnya datang juga kesini bang Dengan memakai topeng Bang kenapa pas mau cerita ini Minta pake topeng bang Kenapa ya Ya ada hubungan ya sama cerita ini Pastinya Jaga-jaga aja Nanti jawabannya ada di akhir cerita ya Kenapa abang ini minta pake topeng Dan oke bang ini kejadiannya Berarti dari tahun berapa sampe tahun berapa bang Itu kisaran tahun 95 sampe 2015 Oke ini berarti ringkasan ya sahabat lonceng ya Jadi alurnya Alur dari 95 sampe 2015 2015 20 tahun 20 tahun Oke oke Ini kejadiannya banyak banget bang Yang ngalamin pun sekeluarga ya Iya Sekeluarga semua ngalamin Ini gak nyabang doang kan Ini nanti di cerita ini Nggak Nah bang katanya kejadian-kejadian horor yang abang ngalamin ini Disebabkan oleh persaingan bisnis bang Bisnis itu bisnis apa aja yang dijalanin Dijalanin sama keluarga abang waktu itu Kalau ayah saya saat itu saya jadi kontraktor Kontraktor Kalau ibu saya buka rumah makan Ya Ya kebetulan mungkin Karena kebetulan Kontraktor ayah saya baju Dan rumah makan ibu saya pun rame gitu Berarti ini dari yang tadinya usahanya maju Segala macem sampe bener-bener turun 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 sampe terakhir abang memutuskan sekeluarga pindah Pindah dan menjual rumah itu Untuk menyelamatkan keluarga Ya intinya buat menyelamatkan nyawa Diri Untuk keselamatan Ya ya Dan Buat sahabat lonceng nih Ya pokoknya harus nonton nih video ini Dari awal sampe habis Karena gue yakin Video ini bakal bikin kalian merinding banget Dan banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari video ini Dan buat sahabat lonceng nih Yang pengen jari narasumber Dateng langsung ke studio lonceng istri Caranya gampang banget Kalian bisa langsung hampir ke instagram kita Di at lonceng istri ya Bisa langsung klik aja link yang ada di bio nya itu Dan yang belum subscribe channel lonceng istri Buruan langsung subscribe channel lonceng istri Biar channel ini tuh makin berkembang Dan ya biar gue makin semangat nih Ngasih asupan video roll ke kalian semua Yaudah bang kayaknya Nggak usah berlama-lama lagi Oke bang Langsung kita mulai aja nih cerita ya Terima kasih telah menonton! Awal mulanya tuh Ibu saya tuh Sebenarnya kita udah ada rumah Kita kan tempat tinggal di perumahan ya Perumahan persatu perusahaan Nah karena ibu saya punya keahlian masa Akhirnya ibu saya pengen lah berdagang Nah di depan perumahan tempat kita tinggal tuh Ada tanah kosong Selama 700 meter Akhirnya ibu saya beli tuh tanah kosong itu Tanah kosong ada bangunan Ya berupa gubuk deh Gubuk tua gitu kan Gubuk tua gitu Kita beli tuh Dari sepasang kakek nenek Yang udah tua Akhirnya kita beli Tanah itu Dan dibangun lah Jadi tempat rumah makan ya Rumah makan untuk ibu saya Jualan usaha Nah dari situ Memang sebelumnya Sempat ada selentingan Selentingan dari warga sekitar Bahwa disitu Ada sosok wanita Sosok wanita ini tuh Yang suka menampakkan diri Itu adalah noni Belanda Oh berarti emang sebelumnya emang udah Udah ada Cuman kan Apa namanya tuh Ya kita Percaya gak percaya ya Karena kita belum menyaksikan langsung kan Waktu itu Ya udah Satu Intinya kita ngeliat tempat itu strategis Oke Akhirnya dibelilah Sama orang tua saya dibeli Dibangun rumah makan gitu kan Alhamdulillah Penjualan tuh Bagus lah gitu Karena Masakan ibu saya mungkin kepake ya Dengan warga sekitar Nah Sinoni Belanda ini tuh Menurut cerita yang beredar Menurut warga sekitar tuh Jadi dari tempat tanah yang kita beli itu Jarak sekitar 500-600 meter tuh Ada Daerah Sisi pantai Pantai kecil lah gitu ya Si sungai sih Sungai Citarung Nah Dia tuh diperkosa disitu Oleh beberapa pria Gitu kan Akhirnya kabur dia Kabur Nah Di tempat Jarak sekitar 100-200 meter tuh Dibunuh Oleh Gerombolan Yang memperkosa Sinoni itu Nah Semenjak dari situlah Menurut warga sekitar Arwahnya tuh sering Kentayangan Gitu Nah Kebetulan Di tanah yang kita beli itu tuh Ada pohon nangka Nah Si arwah noni Belanda itu tuh seneng main disitu Di tempat tanah yang kita beli Udah gitu Siring berjalannya waktu Dagang Kita tetap jalan Orang tua saya Di belakang Akhirnya orang tua saya Bikin lah Kayak balik Di belakang rumah makan tuh kita bikin balik Buat istirahat Buat nyantai Nyantai-nyantai Karena Kadang juga Kita Banyak juga Supir-supir Mobil besar ya Mobil truk Mobil bis Yang Keperusahaan Ikut istirahat disitu Nah Sampai Suatu Malam Ada seorang supir Ikut istirahat disitu Jam 11 malam Lagi tiduran Lagi tiduran Dia didatangi sama sosok si noni Belanda itu Nah Sebenernya si sosok noni Belanda ini tuh Tidak membahayakan ya Cuman karena iseng gue ini ya Dia sering mengganggu Cuman Nah Semenjak kejadian itu Beberapa kali Sering Menampakkan diri Teman saya Menyaksikan diri Gitu kan Dia Pakai bajunya tuh putih Seperti gaun Gaun transparan Dress-dress gitu ya Dress Transparan lah gitu Jadi tipis bahannya tuh kan Dia Jalan-jalan aja gitu Dari pohon nangka Ke balik Di pohon nangka Ke balik Saya menyaksikan langku Sempat sekali Tapi ga jelas Hanya sekelebat Oke waktu itu Bang Wenung umur berapa nih Bang Saya waktu itu SMP Enggak SMP lah Umur 13-14 tahun Terus saya liat Sekelebat gitu kan Karena kan Si warung tuh Ke balik tuh Lumayan lah ya Ada jarak sekitar 20-30 meter Dengan tanah 700 meter kan Agak luas Nah disitu Nah Selain sosok itu Seiring berjalannya waktu Dengan berkembangnya usaha Bapak saya Berkembang usaha Rumah makan ibu saya Entah Dari mana Mulai bermunculan Makhluk-makhluk lain Oke Mulai banyak gangguan ya Entinya Ya Awalnya kita Ga ngerti ya Kok Banyak kejadian yang Luar Di luar nalar Banyak kejadian Di luar nalar Seperti yang Saya alami ya Yang saya alami Ibu saya alami Asisten rumah tangga Ibu saya yang alami Sampai Saudara-saudara saya Yang datang ke situ pun Mengalami dan menyaksikan Sosok-sosok makhluk Pernah Satu malam Ibu saya Beliau tuh Biasa bangun tuh Jam 2 malam Ke dapur Gitu kan Nyiapin Buat Nanti pagi Menu-menunya Pada saat beliau Lagi cuci piring Cuci piring Itu tuh Ada yang mendorong Ada yang mendorong Ibu saya hampir Hampir apa Namanya tuh Jatuh gitu Posisinya Untung dia bisa nahan Dia lihat Nggak ada sosok Seorang pun disitu Sampai Puncaknya Ibu saya Satu malam Dia Habis mandi Habis mandi Kebetulan Di rumah tuh Sendiri Jadi Kan di rumah tuh Ada AC AC di sudut Pas habis mandi Beliau Ngeliat ke Apa Kaca Kaca Duduk itu Biasalah Dandan Di kaca tuh Terlihat di bawah AC tuh Sosok Gondrong Dengan bulu lebat Dengan bulu lebat Gitu Itu muncul gitu Muncul Muncul Pas Ya Alhamdulillah Ibu saya Orangnya berani ya Berani Teriak tuh langsung Dia Menghilang Berapa asap Masuk lewat Ventilasi Oh Di asap ya Ibu saya teriak Kenceng banget Sampai asisten rumah tangga Kan jadi Asisten rumah tangga tuh Tinggal disitu juga Hanya rumahnya bersebelahan Tapi masih dalam satu lahan Itu ke Lari Nyamperin gitu Ibu saya Mulai Ada apa sih ini Kok Makin kesini Makin banyak kejadian yang aneh Ya udah yang dorong Ada apa Cuman Ya Cuman keluarga kita Masih Apa namanya itu Berpikir positif lah Kita gak punya pikiran jelek Kita gak pernah jahat sama orang Udah lah Diamin aja Gitu kan Tapi Banyak lagi kejadian yang lain Asisten rumah tangga saya Jadi gini Awalnya Di belakang Rumah Jadi akhirnya kan rumah Makan tuh Kita bangun rumah juga tuh Bangun rumah tempat tinggal juga Di belakang rumah kita tuh Ada Pohon belimbing Nah Karena memang pohon belimbing itu udah Gak karuan Ya kan Akhirnya ditebang lah Pohon belimbing itu Oleh suaminya Asisten rumah tangga saya Gak karuan itu dalam arti Ya udah gak Ya udah gak berbuah lagi Oh udah gak ada bentuknya Ya udah Lagian kan biar bersih lah ya Ditebang Ditebang Pada asal setelah saya menebang Suaminya Asisten rumah tangga itu Badannya tuh Menggigil bang Selesai nebang pohon itu Langsung Badannya tuh menggigil Tiga hari dia gak bisa bangun Iya ampun Tiga hari gak bisa bangun Nah Pada saat hari ketiga Istrinya tuh Mau pergi sholat Sholat isya Jam 11 malem Keluar Dari kamar mandi Dia ngeliat sosok Tinggi gede Tinggi besar itu Sosoknya tuh Badannya tuh Di atap Atap rumah tuh Pinggangnya Gak tau kepala ini Tembus ya dia Sampai itu teriak Jam 11 malem bang Abang lagi dimana posisi Saya lagi disitu Lagi disitu Dengan saya Jam 11 malem Ada apa Dia cerita Ada sosok tinggi besar Dia tunjukin Atap rumah tuh Dia ngeliat Pinggangnya Gak tau ke atasnya sebut Sedangkan tinggi Tinggi atap rumah kita Tiga meter Tiga setengah meter lah Iya lumayan tinggi Karena memang kan Daerahnya kan daerah panas Makanya kita Ventilasinya Biar agak Sirkulasi udaranya Makan dibikin tinggi Itu bang Itu Jadi Ibu saya yang ngalamin Pembantu Ya asisten rumah saya Rumah tangga saya yang ngalamin Gitu kan Saya pun Mengalami juga bang Waktu itu tuh Saya SMA ya SMA Saya sepuluh SMA Di luar kota Cuma saya pulang ke situ Untuk liburan Untuk liburan Saya pulang ke situ Itu yang saya lihat Apa bang Di atas rumah Itu ada dua sosok Makhluk terbang bang Dia sesuai Ngelilingin Rumah kita Saya Coba Deketin Apa itu ya Apa Namanya tuh Sosoknya tuh Ya gak jelas Tapi bentuknya kayak wajah Kayak wajah Kayak wajah Cuma gak keliatan Muka jelas Karena kan dia terbang Keliling Kelilingnya Posisikan malam hari Sempat saya kaget Itu Itu yang pertama Yang kedua Di kamar saya Kamar saya tuh Kebetulan dekat sumur Itu di sudut Di sudut Ada sosok tinggi Berdiri Bawa karung Tinggi Ada mungkin tinggi Sampai ke atap Mukanya gak karuan Abang Ngapain waktu itu Posisinya Posisinya saya lagi nonton Lagi nonton Nonton bola Saya muka air Kebetulan saya Airnya tuh yang di luar Yang dekat sumur Karena memang lebih dekat kan Kalau yang di dalam Saya harus masuk lagi ke ruangan Itu di sudut ada sosok Di balik pohon Dekat sumur Di belakang itu ada Di sudutnya itu ada pohon Di belakang pohon itu dia bakar Diam aja gitu Diam aja Ke saya gini Lari Saya langsung ke dalam Saya kunci pintu Langsung tutup selimut Tipis Saya gedein aja Ketakutan banget Makanya Semenjak dari situ Itu sempat saya Istilahnya apa ya Trauma namanya kegelapan Sempat saya Tidur terang-terangan Iya Saya kalau tidur Tipi harus nyala Dengan suara besar Ada juga Kededen Jadi pada saat Ibu saya lagi jualan Ada Ya maaf ya Orang dengan gangguan jiwa Jadi ODGJ Jadi di daerah rumah saya itu Ada Sesosok Ibu lah Wanita Itu udah terkenal Dia ODGJ gitu kan Tiba-tiba Tiba-tiba dia datang Masuk ke rumah makan Sambil teriak-teriak Ibu Ibu Lihat itu Di lantai Banyak uler Padahal Kita yang ngeliat Gak ada apa-apa Tapi si Orang itu Yang ODGJ itu Teriak-teriak Lihat bu Itu uler Itu banyak banget ulernya Oh iya 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 Pergi itu dia Cepet ya bu ya beresin ya Pergi dia Balik lagi Gitu lagi bilang Cepet bu Beresin ya bu Ini nyelakain Ya kita kan Pikirannya ODGJ ya Ya bener ODGJ kita Yaudah lah Gak kita anggap kan Gak kita ngapi Cuman Saat itu Bapak saya mulai berpikir Kok Banyak kejadian yang aneh ya Malah sampai Lantai Lantai rumah kita tuh Itu di luar nalar sama sekali Ngangkat bang Jadi saya juga Gak ngerti tuh Pokoknya saya ngeliat tuh Posisi lantai itu Udah ngangkat Ngerucut gitu Itu posisinya pas Lantai yang mau Ke kamar mandi Oh Gitu Pas mau ke kamar mandi Akhirnya Kita menganggap orang lah Suruh dibongkar itu Suruh dibongkar Pas dibongkar bang Pas dibongkar lantai itu Di dalamnya tuh Kayak ada Kayak aqua Botol Botol itu Aqua Ya berupa Botol-botol Botol aqua Tapi di dalamnya tuh Kayak ada Apa ya Kayak mainan sabun anak Itu ada tuh Yang Yang dibungkus plastik Nah Di dalamnya tuh ada itu Gak tau itu masukin dari mana Saya juga gak ngerti Sampai situ bang Gimana cara masukin Gimana cara masukin Dan itu bau bang Bang Bau bang Lantai itu dibongkar Bau bang Nyenget banget Nyenget banget Itu bang Akhirnya yaudahlah Kita buang Kita bakar Kita nemuin lagi Daging busuknya Langsung Di samping rumah Kita Ada itu daging busuk Di kantong plastik Kantong plastik Hitam Warna hitam Itu nemunya gimana Karena bau nyengat Kita cari Jadi si suami Asisten rumah tangga Ibu saya tuh Nyari Nemuin lah itu Daging busuk Oh ternyata Akhirnya Bapak saya Oh ini berarti Ada gangguan Kita gak tau ya Kita gak mau Seudon sama orang Akhirnya kita gangguan Kita carilah orangnya Bisa Menolong kita Kita cari orang Dapet si A Mental Tengah jalan Dalam artian Gak sanggup Untuk Menolong Oke dia udah datang ke rumah Tapi bilang gak sanggup Dia cerita Bahwa betul disitu Ada ular Iya Disana ada sosok Anggaplah Seperti tinggi besar Iya Di atas Ada yang keliling Iya Terus kita minta Badan lagi Sama orang yang kedua Mental lagi Delapan orang Total Delapan orang Delapan orang Yang kedelapan yang bisa Nyalamatin kita Oke Dan Yang luar biasanya lagi Dari delapan orang itu Satu meninggal Pada saat Ngebantu kita Ini orang keberapa nih Meninggal Orang kelima Orang kelima meninggal Lepas lagi di rumah Enggak Meninggal di rumahnya Meninggal di rumahnya Dan itu Sampai sekarang pun Saya masih komunikasi Dengan Anak-anak Anak-anak Memang Dia mungkin Karena faktor usia juga Karena udah tua Tapi posisinya dia Kata anaknya Lagi Bantuin Bantuin Meninggal Sampai meninggal Meninggalnya kenapa tuh Kak? Iya Karena Kata anaknya sih Karena serangan Iya Karena serangan Non medis ya Non medis Nah itu Akhirnya Orang ke-8 Inilah Akhirnya kita sepakat nih Udah Buat nyelamatin keluarga Kita jual nih rumah Kita jual ini rumah Tapi Saratnya Kata orang yang ke-8 ini Harus dibersihin dulu nih rumah Karena ada yang ngehalangin Sebagai satu bukti gini bang Sebelum kesitu ya Ada satu kejadian yang Bisa dibilang Aneh tapi nyata Pada saat ibu Ibu saya buka Rumah makan itu Bada asar Asisten rumah tangga saya itu Kemasukan bang Kemasukan Kemasukan sosok Yang mengaku Noni Belanda itu Sampai bilang gini Ibu jangan takut Saya disini Mau nolongin keluarga ibu Sekarang ibu panggil Pak RT Ibu panggil Pak RW Ibu panggil Pak Ustad Ibu panggil Bu Haji Ditunjukin sama dia 8 orang suruh dipanggil Ibu saya langsung panggil tuh Akhirnya udah ibu tutup warung Ibu tutup warung Sekarang si Bapak lagi dalam Keadaan bahaya Tutup warung Kita ikutin tuh Sekarang Kumpul Baca doa Kita minta pertolongan Akhirnya berdoa tuh Dipimpin Pak Ustad Kita baca Al-Fatiha Pokoknya kita baca Semua surat Al-Ikhlas Anas Al-Fatiha Berdasar Berdasar ya Jampatan Belum malam loh Belum Warung tuh tutup Rumah makan tuh Tutup semua Apa ditutup sama ibu saya Karena Minta itu kan Tutup Akhirnya udah Udah selesai tuh Pada pulang kan Malam dong Bapak saya dateng Kita gak bilang Gak bilang Belum bilang ke bapak saya Bapak saya dateng Tiba-tiba langsung Cerita ke ibu saya Mah Papa tadi di jalan Mau ditabrak Jadi posisinya tuh Bapak saya tuh Mobil bapak saya tuh Mau ditabrak sama kontainer Udah Mau ditabrak sama kontainer Itu posisi jalan lurus loh Gak ada Gak ada Hambatan apa-apa Di daerah mana Posi di daerah Yang mau ke padarang Daripada Ya situ kan Segini ya Trok-trok Kapur Semua ya Tartok Kapur Kontainer Ya Tau kan Dari situ kan Mobil gede Semua kan Itu Itu bang Kejadiannya Jadi Apa yang dialamin Sama keluarga Itu Luar biasa bang Gitu Nah itu Akhirnya Kita Minta tolong lah Sama orang yang Kedelapan ini Dia Apa Dia obatin Dia mediasi bang Ditarik sama dia Rajanya Saya ngobrol langsung Karena sosok Gue itu Dia akan Bilang apa adanya Gitu kan Dia bilang Saya Sudah 20 tahun 20 tahun disini Tujuannya buat apa Pengen milikin Tanah ini Oke Itu Pengen milikin Tanah ini Dan Pengen keluarga Kamu hancur Miskin Kalau gak bisa Miskin Nyawanya Harus Itu Kita tanya Dari mana Dia gak mau jawab Pokoknya saya ada Yang jurur Itu Saya disitu Ngobrol komunikasi Ya kan Mediasi dengan sosok Rajanya itu Yang si Kirimannya Lagi ya Itu Saya tanya Ada berapa orang Projurit kamu Ada 11 orang Dia bilang Di atas ada dua Yang lagi terbang Yang saya saksikan langsung itu Terus satu Yang di dekat sumber itu Saya nyaksikan juga Terus ada di belakang Pohon belakang Itu ada empat orang Ditujukin Nah dia posisinya Setiap hari Itu duduk Di atas rumah saya Iya Dan itu Ada yang menyaksikan Siapa Tukang nasi goreng Yang di depan rumah saya Itu bilang gitu Bu Kok rumah ibu Ada yang duduk ya Di atasnya Tukang nasi goreng Nasi gorengnya bilang gitu ya Malah sampai bilang gini Tukang nasi goreng Selain melihat itu Dia juga melihat Ada anak kecil yang Beberapa anak kecil Loncat bang Dari Kebun belakang rumah saya Itu loncat keluar Loncat keluar Anak kecil botak Itu lebih dari tiga orang Jadi luar biasa bang Serangan yang Kejadian Mistik ya Kejadian horror tuh Aneh-aneh banget Iya Jadi itu yang Yang kita alamin Yang kita Alamin di keluarga Akhirnya kita cari tau lah Semua Semua itu tuh Kejar dari itu tuh Mulai kita rasakan tuh Semenjak Ada Apa ya Ada keluarga yang Menempati Sebelah rumah kita Oke Ada satu keluarga yang Menempati Di sebelah rumah Malah Banyak orang disitu tuh Yang Istilahnya Mempertanyakan Karena apa Yang sebelah rumah kita tuh Asalnya kan Sepasang nenek kakek Si orang ini tuh Udah lama Ngincar tempat itu Si ex ini Si ex ini Si ex ini tuh Udah lama Ngincar tempat itu Cuma sama Sepasang nenek kakek ini tuh Nggak dikasih Oke Dia mau beli rumah nenek kakek ini Si kakek nenek ini Nggak dikasih Nggak Karena sampai kapanpun Nggak akan saya jual Akhirnya Ada satu kejadian Yang di luar Nalar kita Pada saat ada acara bola tuh Dede di kampung kita Si kakek ini nonton bola Nonton bola Meninggal tiba-tiba di lapangan Gelpek lah gitu Jatuh Nggak lama Selang berapa minggu Setelah kakek itu meninggal Tanah itu Diberilah sama si ex Nah Semenyak itulah Banyak kedai-dian aneh Di rumah abang Di rumah abang Dan Ada beberapa Orang tetangga Yang bilang Kasian ya Keluarga kamu Tetanggaan sama si ex Ternyata Ada dua Keluarga juga Yang ngalamin kayak Keluarga saya Oke Mereka sampai pergi Pindah Mereka Pindah Tanahnya dibeli juga Mas si ex Dibeli 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 Gimana sih Kronologinya Kalau itu saya nggak tahu Pasti Yang pasti Kejadiannya Mereka cuma bilang Kasian ya Oke Keluarga kamu Tetanggaan sama si ex Dan rata-rata Yang tetanggaan sama dia Itu Usahanya bangkrut Rumahnya dibeli sama dia Siapa Siapa aja yang ngetit Yang lagi ngejalanin usaha Mamanya abang Bapak saya Terus Di tangan yang lain Ada yang lain Banyak Cuman memang pada saat itu Dengan kebetulan ya Keluarga saya itu Paling berkembang Disitu Usahanya Karena ibu saya buka rumah makan Kan Ramai mulu bang Terus Apa namanya itu Bapak saya juga Usahanya juga Di bidang Kontraktor Kebetulan kan Itu Lagi bagus-bagusnya Itu Nah semenjak Orang itu pindah Mulailah Gangguan-gangguan Apa namanya itu Musibah-musibah yang Di luar-luar Al-al-al sehat Kebanyak kejadian Yang kita alami Jadi Ada yang satu kejadian Yang Saya gak bisa lupa Sampai sekarang Si adiknya Si ex ini Kan dia Jualan juga Jualan juga Mau menyaingi Usaha ibu saya Berbagai cara Ditempuh Sampai ada Banyak pelanggan Yang mau Dateng Ketempat Ibu saya Pengelihatan mereka Tutup Banyak yang dateng Pantanya kata ibu saya Kok sepi ya Jualan ya Sepi ya Kiranya tutup Tutup Jadi orang-orang tuh Ngeliat Rumah makan di busanya Tutup Padahal buka Buka Ini banyak yang kayak gini ya Tutup Nah itu mulai kebuka Karena apa Gak lama Si suaminya Yang jualan itu Sakit keras Tiga hari Dia udah sekarat Sekarat Ustadz dipanggil Gak Sembuh-sembuh Gak lama Ibu saya nengok Ibu saya pulang Jarak sejam Lewat Nah setelah Meninggal itu Baru tuh Pelanggan kita tuh Pada dateng Pada bilang Bu kemana aja Kok kemarin Tiga minggu Tutup gak jualan Kita tau tuh Dari mereka Jadi anggapan mereka tuh Rumah makan Ibu saya tutup Tutup Buka Ibu saya tuh buka Dari pagi Dari jam 6 Sampai jam 8 Malem Itu gak ada yang makan Gak tukup Tapi Ya ibu Orang tua saya Kebetulan Yaudah lah Kita Berserah diri aja Sama yang waku Gak usah kita Ngebales gimana Biarin aja Waktu itu Kerjaan Ayah Bang Gondrong Masih aman ya Waktu itu Udah goyang Malah Apa namanya itu Kerjaan tuh Mulai diambil alih Oleh si ex Oke si ex ini Gimana Bisa ngambil alih Maksudnya Amah ayah Abang nih Sama bidangnya Dia ngikutin Dulu tuh malah Si ex ini tuh Sempet jadi Pegawai Oh pegawainya Iya Ngikut-ngikut Ayah Bang Gondrong Iya dulu sempet Ngikut-ngikut Gitu Di kontraktor ini Dia ngikut Ya mungkin Karena keserakahan ya Kita gak tau juga Akhirnya Usaha Apa Ayah saya juga goyang Gitu kan Akhirnya Satu Untuk nyelamatin Keuangan keluarga Kedua juga Untuk nyelamatin Keselamatan keluarga Akhirnya kita jual lah Rumah itu Kita tawarkan Kita tawarkan Kita coba Iklankan lah ya Iklankan Ada beberapa orang Yang dateng Bang Cuma semuanya mental Semuanya mental Enggak deal Enggak deal Ada yang harganya cocok Besok pembayaran Batal Karena Tiba-tiba Detelepon pak Gak jadi Ada yang Udah janjian Sama kita Orangnya dateng Bapak sayanya Ada kerjaan Di luar Jadi banyak Apa namanya tuh Hal-hal yang Janggal gitu Pada saat proses Pada saat proses Penjualan rumah itu Nah akhirnya Ada tetangga kita Nawarin Atau ngajuin penawaran Pak udah saya beli aja lah Harga sekian Gitu kan Yaudah Sebenernya itu Kita jual murah Harga Yang ditawar Oleh Tetangga kita itu Lebih murah Dibanding orang-orang lain Dinawarinnya murah Iya Karena Bapak kita sebenarnya Matok harga tuh Sekitar 1M ya Rumah itu tuh Ada yang udah oke Tetangga kita tuh Hanya nawar setengahnya 500 juta 500 juta Tapi karena bapak saya Udah gak kuat disitu Yang penting Nyelamatin dulu keluarga Kita jual lah Kita jual rumah itu Kita pindah Dan ternyata Kita denger Dari tetangga Yang lain Bahwa rumah itu tuh Sebenarnya dibeli si X Diberi oleh si X Cuma dia memerintahkan Orang lain untuk Si tetangga ini Yang diberintahin Iya Dibeli oleh si X Dicik banget Itu udah Bukan rahasia umum lagi Ini serakah tanah ya Berarti si X ini Iya karena dia pengen Pengen menonjolkan dirinya lah Bahwa dia tuh Paling Kayak lah Paling tajir Tuhan tanah disana Tuhan tanah disitu Sebenarnya bukan orang situ Pendatang Pendatang disitu Akhirnya kita nyelamatin diri Yaudah Kita lupain tuh Masa lalu kita Cuma kita denger kemarin-kemarin Ternyata Si X ini jadi korban Keserakaan dia sendiri Si X ini awalnya Anaknya dulu meninggal Yang kedua Baru dia yang meninggal Oke Dan anaknya yang lain juga Ditangkap oleh polisi Mungkin karma ya Karma di perbuatan dia Mungkin ya Ini setelah Abang Pindah dari situ Apa Setelah Jaraknya lama apa Nggak nyampe satu tahun Nggak nyampe satu Dalam waktu satu tahun Kejadian Kejadian Oke oke Gitu Jadi nggak nyampe satu tahun Itu kejadian Dan itu rumah itu Yang saya dengar Udah dijual lagi ke orang lain Sama si istrinya Si istrinya Ya Karena Ekonominya udah Menurun sekarang Yang saya tau ya Tumanya kita udah Udah Nggak peduli lah Udah Pasal lalu deh Kita udah Nggak punya Nggak punya dendam apa-apa Kok Biar gitu Ya Apa yang dia tanam Itu yang dia tua Itu aja Itu aja sih Cuman Yang saya ambil pelajaran Dari sini Sebenarnya Saya mulai nyadari gini Kenapa kita penting Dekat dengan yang Maha Kuasa Karena Hanya yang Maha Kuasa Bisa nyelamatkan kita Gitu Sebenarnya Bencana tuh Semuanya Nimpanya ke saya Karena apa Bapak saya Ibu saya Adik saya Ibadahnya kuat Jadi mereka Diserang Gimanapun Tetap kuat Mental Tapi saya Kena Uang Kena serangan Sampai saya Di Rukia Di Rukia Terus Saya muntah darah Setengah ember Ini pada saat Sudah pindah Apa belum Sudah Pas sudah pindah Oke pas sudah pindah Ini masih ada Gangguan berarti Lagi kan saya Saya dicek Apa Ustadz ya Sama orang yang Yang ke delapan Tuh Oh balik lagi Mas Masih Masih Bantuin Habis Sekarang Saya masih Komunikasi Masih Hubungan Baik Dia Rukia Itu prosesnya Tiga jam Lampu Pecah Tiba-tiba Lampu pecah Kipas Angin Mati Terus Termos Termos air Panas Lagi di meja Pecah Pada saat Saya dirukia Itu kejadian Yang kealaman Nah itu Saya gak sekali Diobatin Ini Bisa cerita Kenapa Masih Sudah pindah Masih Penal juga Ya Katanya 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 Kalau Makhluk goib Atau jin Yang udah diperintah Udah dikontrak Selama orang itu Belum meninggal Dia akan terus Ditugaskan Karena udah Komitmen Walaupun Yang merintahkan Ini udah meninggal Iya Si X nya kan udah meninggal Iya Tapi kan Keluarga kita Ini pasti ada Oh iya Selama kita Si objek Yang disuruh nih Objek Yang dituju Masih ada ya Terus Katanya Kata orang yang Bisa ya Di dunia sana Katanya seperti itu Karena tujuan Tujuan si X ini Bukan emang buat Ngancurin usaha Nyawa Awalnya Menghancurin usaha Karena gak sanggup Nyawa Nyawa Kontrak nyawa Berarti Kontrak nyawa Ya mungkin Karena itu juga Sebab ya Si X Nah itu dia Karena Karena Yang bilang itu Bukan satu dua orang Delapan orang Yang ngobatin Keluarga saya Semua bilangnya sama Nyawa kita yang diincar Gitu Jadi Apa namanya itu ya Saya masih bersyukur Masih bisa Disini Hari ini Ketemu sama abang Pengalaman hidup Yang lumayan 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 jadi pelajaran Buat kita Buat saya terutama ya Bahwa kita perlu dekat Dengan yang maha kuasa Tapi Waktu itu bang Suruh ini ya Udah selesai ceritanya Mungkin ada beberapa Yang mau gue tanya Ini penyebab abang Minta maka topeng juga Berarti ya Ya Karena sampai sekarang Masih Ya Karena Jujur aja Saya mau kesini Gak ada Semua berada apa nih Empat kali Saya mau tabrak Tadi Gak biasanya Mau berangkat kesini Ada apa Gak biasanya Empat kali saya Menterblakan Sempet Tadi saya Aduh ini Udah gak bener Tapi ada kekhawatiran gak bang Bahwa yang ngirim ini Bukan si ex Adalah orang lain Makanya abang juga Khawatir Ada juga Ada juga ya Karena sebenarnya Yang ke keluarga saya tuh Gak satu orang Ya itu sih Apa namanya tuh Kita ambil hikmahnya aja sih Kalau saya sih Ngambil hikmahnya aja Mungkin Itu salah satu Bahan kita untuk Membenahi diri kita Itu aja sih Kalau saya Yang udah Ya udah Gak saya permasalahin Gitu kan Tapi keluarga Nanti sekarang Sehat-sehat Alhamdulillah Cuma kalau bapak saya sih Udah meninggal Beberapa bulan Udah beberapa bulan yang lalu Berapa bulan yang lalu Beberapa bulan yang lalu Ada sakit kan Sakit ya Sakit Ada benjolan di Emperduin Tapi kalau ibu saya Alhamdulillah masih sehat Tapi bapak abang medis kan ya Medis Alhamdulillah Yang gimana-gimana Ya karena udah tua juga sih Udah umur 74 kan Udah tua juga Ini feeling-feeling saya Bener berarti Ini abang kesini Minta maka topeng Ya karena Bukan karena seks Berarti khawatir ada orang lain juga Ada beberapa orang lain Iya Ya Oke oke Jadi Ya Banyak lah bang Banyak faktor lah Banyak faktor Oke bang Bang Gondong Terakhir Mungkin yang mau Gue tanyain nih Bang Gondong Terakhir Pindah tahun berapa 2017 Eh 2015 2015 Pindah Dari Purwokarta Ke sini Iya Di sini Dan berarti Orang-orang Purwokarta Yang Dari dulu Kenal Kenal bang Gondong Masih tau ya Cerita-cerita ini Dan ya Si keluarga Yang si X nya Masih disana juga Masih Masih juga sih Rumahnya pun masih ada Masih ada Udah dijual Yang beli dari saya Kalau rumah dia Mas Oke Nah itu tadi cerita dari Bang Gondong Buat sahabat lonceng Yang udah nonton video ini Dari awal sampai habis Gimana pendapat kalian Tulis di kolom komentar Dan ya Dari cerita Bang Gondong ini Bisa diambil Ikmahnya ya Pelajarannya ya bang Kalau Ibadah itu nomor satu lah Untuk Ya memperkuat diri Terutama Oke Dan ya mungkin yang terakhir Gue mau ngucapin Thank you banget nih Buat Bang Gondong Sama-sama bang Udah cerita-cerita Di lonceng istri Cerita tentang Pengalaman yang luar biasa ini ya Dan buat kalian nih Yang Ini yang jadi narasumber Datang langsung ke Studio lonceng istri Caranya gampang banget Kalian bisa langsung Mampir ke Instagram kita Di at lonceng istri Bisa langsung klik aja Link yang ada di deskripsi Di gionya itu ya Ya akhir kata Gue bilang Ahaditya izin pamit Bang Gondong juga izin pamit Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax